Raffi Ahmad Berduka, Mami Popon Meninggal Dunia Raffi Ahmad dan keluarga tengah berduka karena Hanifah binti Dharma atau yang akrab disapa Mami Popon meninggal dunia. Nenek sekaligus Ibunda Emi Konita itu meninggal pada Sabtu 31.12 sore setelah beberapa kali mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Inalilahi Wainah Ilaidi Rajiun, telah meninggal dunia pukul 16.01 pada hari ini Sabtu 31 Desember 2022, Nenekku tercinta Ibu Hanifah binti Dharma, Mami Popon semoga Allah ampunin segala dosa dan hilapnya, tulis Raffi Ahmad melalui unggahan Instagramnya. Lebih lanjut, Raffi mengatakan jenazah neneknya itu akan dimakamkan di Bandung. Insya Allah dimakamkan besok di Bandung. Mohon di maafian bila mana Mami Nenekku ada salah ya, sambungnya Mami Popon merupakan Ibunda dari Emi Konita. Selama ini Mami Popon tinggal di Bandung, Jawa Barat. Namun, lantaran kondisi kesehatannya yang kian menurun, Mami Popon pun dibawa ke Jakarta dan dirawat di rumah Raffi yang berada di Lebang Kulus, Jakarta Selatan bersama Mami Emi. Terima kasih telah menonton!